Jenasah Lukas NMB mantan Gubernur Papua telah tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua Padak Mais, 28-12. Kedatangan jenasah Lukas pun disambut oleh ribuan warga Papua. Tangis keluarga dan rakyat Papua pun mengiringi kedatangan jenasah Lukas. Inilah penampakan dari ribuan warga Papua yang menyambut kedatangan jenasah Lukas NMB di Bandara Sentani. Dikutip dari tribun-papua.com, jenasah Lukas NMB tiba pada pukul 9. Jenasa beserta rombongan keluarga tiba dengan pesawat Boeing 737-83. Setelah tiba, jenasah langsung diarahkan ke dalam ruang VIP Bandara Sentani untuk didoakan. Tangisan keluarga, kerabat dan seluruh masyarakat Papua pun pecah dalam ruang VIP Bandara Sentani. Tampak pula satu mobil jenasah yang bersiap di depan VIP Bandara Sentani. Selanjutnya, jenasah Lukas NMB akan disemayamkan di Stakin Sentani. Di sana akan ada beberapa seremonial pelepasan yang dilakukan oleh pemprov Papua, keluarga, kerabat, tokoh agama, dan lain sebagainya. Kemudian, jenasah akan dibawa ke kekediamannya di Koya Tengah untuk dimakamkan hari ini.